yo sup guys, jumpa lagi dengan gue Avan hari ini kita akan belajar mengenai history nah jadi apa sih history itu langsung saja tekan enter bam, nah jadi langsung terlihat komen-komen apa saja yang pernah saya ketik selama saya berada menggunakan terminal jadi ini sangat berguna sekali kalian bisa lihat apa-apa saja yang pernah kalian ketik atau misalnya kalau kalian pernah lupa komen, kalian bisa klik history kalian kalian bisa cek, kalian review gimana sih komen-komen yang sudah pernah kalian gunakan kembali jadi history ini bisa kita gabung sama grab jadi misalnya saya ingin history, saya pengen saya pernah pakai komen cd itu kapan saja kita grab, kita cari cd kita lihat disini komen saya ada cd, ini semua cd-cd yang pernah saya gunakan atau misalnya ketika saya membuat video saya sering menggunakan ffmpeg enter kalian bisa lihat ini komen-komen yang saya gunakan ketika saya membuat menggunakan software ffmpeg oke dia itu dia untuk history story itu doang sih selanjutnya kita bisa kita akan belajar mengenai tanda seru ya tanda seru ini cukup menyenangkan sekali misalnya kalian misalnya cd suatu folder misalnya folder admin kan kalian gak diperbolehkan katanya kalian harus mempunyai izin admin jadi untuk agar kalian bisa mengaksesnya kalian perlu menggunakan sudo baru kalian ulang lagi komen sebelumnya jadi kalian gak perlu sudo cd folder bla 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 capek ngetiknya kalian bisa menggunakan tanda seru dua kali tanda seru dua kali ini artinya komen sebelumnya jadi misalnya komen saya terakhir history grab ffmpeg kalian bisa menggunakan tanda seru dua kali untuk mengulang ya atau misalnya menambah sudo lalu kalian tanda seru dua kali nah gitu lah pokoknya jadi untuk menggunakan tanda seru ini ada berbagai variannya kita bisa melihat di history kita history saya lihat disini komen saya yang nomor berapa ya satu dua tiga empat lima satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan lapan clear kalau kita menggunakan tanda seru dikurang lapan tadi lapan kan kita akan menjalankan program nomor lapan dari bawah kalian bisa juga menggunakan nomor disini belak kiri ada nomornya kan contohnya clear 2430 kalian bisa menggunakan tanda seru kalian tidak usah kurang langsung saja 2340 salah jadi 2430 ya 2430 komennya clear jadi itu saja mengenai history dan tanda seru kita review kembali sedikit jadi ada komen history untuk mengetahui apa-apa saja yang pernah kita ketik terus history bisa kita gabung sama grab sama keyword jadi untuk mengetahui apa-apa saja yang pernah kita ketik berdasarkan keyword kita kayak searching gitu lalu setelah history ada tanda seru dua kali untuk menjalankan perintah sebelumnya misalnya kalian males ngetik ada untuk min lalu nomor untuk menjalankan program nomor tiga dari bawah misalnya terus ada nomor berapa misalnya nomor seratus untuk menjalankan program nomor seratus di history jadi itu saja mengenai history terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati